Intro Kita buka kompa jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Rumah potong hewan RPH Surabaya menerima jasa potong hewan kurban lebih dari 100 ekor. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibanding idul adha tahun lalu. Ketugas rumah potong hewan Surabaya di jalan Pegirian ini menerima permintaan jasa potong hewan kurban sapi melebihi 100 ekor. Jumlah ini meningkat 40% jika dibandingkan dengan tahun lalu yang berkisar 60 hingga 70 ekor sapi. Ramainya permintaan jasa potong hewan kurban kali ini tak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan mereka. Untuk jasa potong hewan biasa petugas mematok Rp800.000, Rp1.200.000 untuk potong sontor atau lepas tulang, dan Rp1.800.000 untuk potong hingga proses pengemasan daging. Supaya tidak mengganggu kalau dipotong di rumah, tidak mengganggu kebersihan. Juga di sini kan sudah profesional tempatnya. Satu lagi, kalau di sini juga tersedia untuk dipotong sesuai ukuran yang kecil. Kita harapkan mereka datang ke sini agar kurban lebih ramah lingkungan. Teklan-teklan kita kan seperti itu. Karena di sini selain kita gratis ongkos kirim, intinya di sini adalah kita lebih ke arah penyelamatan lingkungan. Jadi minimal yang potong di sini bisa mengurangi.